Sopir Mercedes-Benz yang halangi ambulans dan melabrak sopir ambulans akhirnya muncul ke publik. Pria bernama Duyanto ini membantah hendak menghalang-halangi ambulans. Meskipun pada akhirnya dia tidak membantah, telah mengejar ambulans tersebut, melabrak sopirnya dan meminta KTP sopir. Di hadapan polisi, Duyanto berdalih melakukan pengejaran ingin memastikan adanya pasiet gawah darurat, bukannya ambulans kosong. KTP sopir ambulans pun diminta sebagai bukti pertanggung jawaban peristiwa serempetan di jalan tol. Setelah jadi viral, Duyanto memilih tidak jadi melaporkan sopir ambulans ke polisi. Duyanto bahkan sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi pada Senin 21 Maret 2022 lalu. Baru pada Rabu 23 Maret 2022 kemarin, Duyanto muncul dan memilih minta maaf pada sopir ambulans yang sudah dilabrak. Duyanto juga menyatakan permintaan maaf pada publik akan viralnya aksi yang dia lakukan. Mengingat kedua pihak sepakat berdamai, Polresa Tangerang menyatakan perkara tersebut selesai lewat penyelesaian restoratif justice. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!